Halo teman-teman yang sudah cek untuk aktifasinya dan berhasil kita bakal coba main Genshin Impact menggunakan Mantis application atau Mantis Gamepad Pro ya karena ini aplikasi baru kita kita coba main Genshin Impact pakai Mantis Gamepad Pro pakai stick PS4 Oke Nah kalau koneksi ini cukup mudah teman-teman tekan share dan home 3 detik sampai ke ripnya cepat ya nanti terdeteksi wireless controller kalian tinggal konekin aja Android kalian jika sudah teman-teman tinggal aktifasi Mantis body Nah aktifasi ini kalian bisa cek video saya yang khusus untuk ya cara aktifasi Mantis Pro Mantis Gamepad Pro Oke jika sudah teraktifasi dan berhasil teman-teman tinggal add aja gamenya mungkin tidak susah kita tinggal cari game Genshin Impact dan kembali lalu kita tes mainkan Genshin nya langsung dari aplikasi Mantis Gamepad Pro disini aman kok dari band karena sistem itu sama dengan sistem touch mapping ya atau virtual touch mapping itu susah dijelasin istilahnya dia meng emulasi sentuhan kita jadi sama seperti sentuhan teman-teman bukan learning account system karena kalau kalau nih aku sistem itu resikonya Bennett teman-teman Oke sekarang kita udah di dalam game dan tinggal mapping aja game Genshin Impact nya pakai gamepad ini teman-teman Nah sekarang kalian klik ya yang lambang ini saya pakai mouse dulu Oke saya klik yang lambang ini teman-teman pandang lambang mempisnya mantisnya kita klik lambang plus lipstick nya taruh di sini teman-teman klik dulu ya taruh di sini karena terlalu besar ini kayaknya right stick nya taruh di sini nggak ke kanan tapi kita geser dulu ya karena kita mau mapping tombol klik K tekan X X it A ya atau A boleh X itu biasanya untuk loncat kaki lagi terus tekan R1 untuk dash atau lari terus ini bisa geser gak sih nah ini taruh di sini untuk face ya untuk muka dari karakter pergerakan ini kini klik lagi terus kita pakai tombol bulet-bulet hit eh sorry RB udah jadi kalau RB udah kita pakai yang lain L1 boleh taruh di sini untuk skillnya terus kita pakai tombol lagi eh apa ya L3 aja L3 nya saya pakai untuk ulti terus di sini ada pergantian karakter kita pakai tombol navigasi ya klik arah atas karakter satu klik eh sorry klik dulu keknya arah kiri karakter dua Hai nah seperti ini ya temen-temen ya ini nggak bisa didempetin takut saling sentuh arah bawah untuk laser nah ini susah ini karena ukurannya nggak bisa dikecilin temen-temen tapi oke lah untuk aplikasi baru dan gratis ya temen-temen ya Nah terus untuk opsinya sendiri kita pakai key lagi option untuk buka atau star untuk buka karakter nah ini turunin dikit Hai nah kalau udah temen-temen jangan lupa save ya untuk buka menu lain-lainnya saya saran pakai mouse aja pakai OTG udah cukup ini klik lembang ini kalau udah kita coba tes ya ini pergerakannya mantap ini untuk pergerakan wajahnya oke ya ini agak patah-patah karena kayaknya tumburan deh sini dikit kecilin kecilin udah mentok ini kita klik ini apa sih Oh rotasi ini kita klik ya di sini kamera modnya kita coba matikan kita tes dulu pakai tanpa kamera mod tapi apakah masih sama conteng lalu klik ini nah sepertinya emang digunakan untuk kamera mod temen-temen karena untuk pergerakan karakter ya kita klik setting kamera mod repeat sensitivitasnya kurangin conteng dan klik simpan nah ini temen-temen tapi disini sedikit agak berat ya agak lambat ini karena memang HPnya bisa Genshin tapi kalau dibantu sama aplikasi lain dia agak berat jadi kalian bisa tes di HP yang sedikit lebih oke untuk Genshin dan aplikasi mapping ya karena ini HPnya keluaran lama ya jadi sedikit berat temen-temen ini untuk gerakin karakter ya nah disini agak berat oke ini adalah tombol untuk hit biasa tadi ini muka karakternya ini ganti karakter satunya si JN ini skillnya eh sorry skillnya tadi kita ganti R1 ya nah itu temen-temen ultinya pakai L3 R1 buat lari terus ganti karakternya arah kanan arah kiri karakter tiga arah bawah pada barang ya ini skillnya kanalo kanan bergerakin wajah karakter temen-temen ini patah-patah karena di HPnya temen-temen ya jadi kalau kalian tes di HP kalian yang sudah lancar di Genshin Impact pakai aplikasi Mantis Pro ini mungkin gak patah-patah jadi saya cuma ngajarin mappingnya doang kalau kalian pengen timbulin tombol-tombol untuk mappingnya klik yang Mantis Pro nya temen-temen ya terus temen-temen klik disini lagi klik sini terus yang lambang ini option temen-temen tinggal klik aja yang bawah oke yang ini ini disable shortcut coba kita close eh close oke kita klik ini coba start select oh dia masuk sini temen-temen ya oke sepertinya masih ada kendala ya dari bagian shortcut sendiri select start disini ada tombol untuk yang lain oke ini paste atau profile ini wireless controller untuk kontrolnya nah oke nah kalau untuk physical sendiri temen-temen tinggal tambahin satu tombol aja seperti Panda Gamepad Pro klik ini lalu klik lambang plus lalu klik key ya klik key nya dulu nah kalian bisa gunain tombol kok seperti analog kanan atau R2 ya L3 juga bisa kita pakai ini aja karena tombol udah penuh taruh disini lalu save ya ini untuk apa shootnya shootnya tapi belum tepat tadi taruhnya ya oke nah seperti itu ini off nya ini skill burst nya ini ulti nya L3 oke temen-temen kalau saya biasanya kalau main pakai gamepad saya bantu sama mouse ya itu gunanya untuk buka tas untuk lihat-lihat item ya tarik-tarik karena kalau di aplikasi mentis ini masih sederhana banget jadi kita nggak bisa melakukan multi tax atau gunakan setting-settingan yang lain dalam artian settingan yang smart smart key ya itu belum bisa di aplikasinya karena terbilang baru nanti kita sampaikan developer apa kekurangan ini coba kita sampaikan dan bisa maksimal hasilnya jangan lupa di komen subscribe like dan share temen-temen ya sampai ketemu di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.